P.S.I.S. Babak Belur Akibat Buruknya Manajemen Kekalahan menyakitkan P.S.I.S. Semarang dari Barito Putra 1-2 di pekan ke-24 Liga 1 2021 Kamis menuai banyak kritikan tajam. Digadang-gadang mampu memperoleh 3 poin dari Barito Putra, namun pil pahit justru kembali diterima P.S.I.S. Semarang. Dalam jalannya laga, Barito Putra berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Renan Alves di menit ke-10. Akan tetapi, tak berselang lama, P.S.I.S. Semarang berhasil membalasnya melalui sepakan terukur dari Eka Febri di menit ke-13. Gol pembunuh P.S.I.S. Semarang muncul dari sepakan keras Lutfi Kamal yang mampu menembus jala jandia Eka di menit ke-29. Kekalahan ke-7 P.S.I.S. Semarang itu pun memantik banyak reaksi dan kritikan tajam dari dua basi supporternya, Snakes Mania dan Panzer Biru kepada manajemen. Hal itu dapat diketahui dari undahan hasil akhir P.S.I.S. Semarang kontra Barito Putra di media sosialnya. Tak banyak juga yang menilai, kekalahan P.S.I.S. Semarang atas Barito Putra karena kesalahan manajemen P.S.I.S. Semarang dalam perekrutan pemain asing dan justru malah memarkir Bruno Silva. Lantas, bagaimana kronologi blunder perekrutan pemain yang dilakukan manajemen P.S.I.S. Semarang pada putaran kedua? Yang jelas P.S.I.S. telah melakukan kesalahan besar saat mencoret Bruno Silva dari skuad utama. Terima kasih telah menonton!